What's up, it's WoW fans! Bagi Banggore Kipandila, kita kembali lagi ke video sharing session. Hari ini kita akan sharing tentang program terbaru Perbasi, yaitu Tim Nasional Muda Elite. Jadi kemarin saat gue membuka Instagramnya Perbasi, mereka sedang mengumumkan bahwa mereka sedang membentuk program baru untuk pemain-pemain basket muda Indonesia yang mereka akan kumpulkan dan taruh di Tim Nasional Muda Elite untuk menghadapi FIBA World Cup 2023. Ngomongin FIBA World Cup 2023, tim nasional kita Indonesia ini harus bisa lolos ke delapan besar FIBA Asia Cup 2021 agar bisa mendapatkan tiket untuk bertanding di FIBA World Cup 2023. Oke, saat gue mendengar tentang program baru ini untuk Tim Nasional Muda Elite ini, hal pertama yang gue ingat jelas adalah Indonesia Warriors. Tahun lalu itu kita ingat mereka sebenarnya Perbasi juga sudah membentuk program dan mereka sudah mendatangkan pelatih dari Serbia, dua pemain calon naturalisasi, dan setelah mereka bertanding sebagai tim sparring di IBL, dan itu hasilnya bagus loh menurut gue pemain-pemain ini seperti Yudaya, saya, Firdan, Aldi Zatur, Bagir, semuanya itu bisa perform di level yang bagus banget dan ini sayang banget setelah itu programnya hilang di telan bumi begitu saja. Jadi apakah nasibnya program Tim Nasional Muda Elite ini akan seperti Indonesia Warriors atau tidak? Jawaban gue, gue mengharapkan tidak. Nah, menurut gue program ini sepertinya akan lebih serius dan akan lebih jangka panjang menurut gue. Jadi, gue harapkan Perbasi bener-bener nih bikin programnya bagus, terencana, dan juga organize, dan kok bisa transparansinya sangat tinggi agar kita sebagai fans basket Indonesia juga tahu nih, mereka programnya mau dibawa kemana, akan mau ngapain aja, agar kita juga punya informasi lebih dan kita juga bisa support ya untuk program Tim Nasional Muda Elite ini. Oke, untuk pelatih. Nah, pelatih ini menarik nih pasti pilihannya karena menurut gue harus pelatih luar negeri. Kalau bisa dapetin Coach Gibi, why not menurut gue? Karena pelatih luar negeri itu misalnya kayak pelatih Serbia. Sebenarnya gue suka waktu itu pelatih Serbianya. Walaupun dia biasanya ngelatih 3x3 dan juga kayak menurut gue untuk 5 on 5 itu agak kurang, tapi tetap loh menurut gue disiplin yang dia tekankan ke anak-anak ini itu ke anak-anak Indonesia Warriors itu bener-bener berjalan menurut gue. Jadi, kalau bisa menarikkan pelatih dari Eropa akan sangat bagus banget untuk program ini tapi tetap didampingi dengan pelatih dari Indonesia karena menurut gue pelatih dari Indonesia lebih mengerti karakteristik pemain, lebih mengerti cara komunikasinya ke pemain, tapi untuk masalah strategi dan juga untuk menerpa skills-skillsnya anak muda ini menurut gue pelatih Eropa adalah jawabannya. Oke, untuk program ini gue sih harapkan ya sebenarnya itu kalau bisa ada ya tim nasional U23, U20, U17, U14 itu menurut gue adalah tahapan-tahapan yang bagus banget kalau memang semuanya bisa dibikin tim nasional Indonesia karena tim-tim atau luar negeri pun pasti punya tim-tim itu agar untuk mereka bisa mempersiapkan diri ini ke depan, mereka udah punya program 10 tahun ke depan agar basket di negaranya semakin maju. Tadinya gue mengharapkan Indonesia bisa seperti itu tapi untuk tim ini, tim Indonesia muda elit ini gue harapkan akan banyak tanding ke luar negeri karena menurut gue dengan skills-s dengan pengalaman tanding di luar negeri ini akan membantu skills-nya pemain-main ini dan juga membantu mental bertandingnya mereka karena di luar negeri pasti mereka akan ketemu lawan yang lebih jago-jago itu yang gue harapkan sih akan ketemu lawan-lawan yang lebih jago sehingga mereka akan nge-push dirinya mereka lebih jauh lagi agar mereka bisa lebih baik karena kalau lawannya temen-temen seumurannya mereka disini gue yakin mereka akan mendominasi banget sih jadi mungkin kalau di Indonesia harus lawannya tim-tim IBL tapi kalau di luar negeri sih menurut gue mereka harus banyak-banyak sih mungkin ke Filipin lah ke Filipin itu kan bisa tuh lawannya banyak banget pasti dan oleh sana mainnya keras tuh jadi bisa membangun mental dan juga bisa wah pokoknya bisa mainnya lebih fisik lah karena itu yang diperlukan sama Indonesia lalu untuk pemain kita kan ngomongin pemain tadi gue pas baca ada orang yang ngetag gue beberapa juga bilang kok gak ada Marcel Bonfield itu karena di fotonya itu memang foto tim nasional muda aja jadi belum ada pemain yang dipanggil jadi bersabar aja gue gak tau juga kapan mereka mulai memanggil pemain karena masih keadaannya seperti ini tapi ada beberapa pemain yang menurut gue harusnya udah di tim nasional senior aja jangan di tim junior mungkin seperti Yuda, Arigi ini dua pemain menurut gue udah siap nih udah siap banget untuk bermain di tim nasional senior karena dua-duanya ini udah mau lulus kuliah jadi menurut gue mereka lebih banyak waktu untuk bisa konsen ke basket jadi mereka udah bisa fokusin ke basket gak usah mikirin kuliah lagi jadi dua pemain ini udah bebas juga kan jadi udah gak usah mikirin kapan harus masuk ke kelas atau enggak menurut gue Yuda dan Arigi udah harus masuk ke tim nasional senior biar dilatih sama Coach Raiko dan agar mereka juga bisa belajar dari senior-senior mungkin kayak dari Yuda untuk Yuda sama Arigi tuh bisa belajar dari kayak Pras, Abraham, jadi Kaleb jadi menurut gue untuk Yuda dan Arigi please masukinnya ke tim nasional senior aja untuk tim nasional junior ini untuk tim nasional elite Indonesia ini menurut gue nama-nama seperti Derek udah pasti harus masuk karena Derek kita tau ini adalah pemain yang memiliki potensi paling tinggi di Indonesia lalu ada Julin gue sebenernya suka banget loh game-nya Julin walaupun gue baru nonton dia sekali doang di kemarin tuh di BSD itu dan menurut gue Julin itu hard worker mainnya pinter mainnya pake otak menurut gue basketball IQ-nya tinggi banget dan juga hustle banget defense-nya jelas tingginya 197 cm sekarang you cannot teach height so dua pemain ini menurut gue bisa jadi fondasinya nih untuk basket Indonesia ke depannya karena Julin sekarang akan bermain di divisi 2 ya kalau nggak salah seingat gue di Perancis dan dia memiliki kesempatan nanti untuk main naik ke divisi utama jadi kita doakan yang terbaik untuk Derek dan juga Julin kan menurut gue ini bisa nih jadi cornerstone-nya tim nasional Indonesia nih Julin dan juga Derek karena kita harus mulai dengan big man terlebih dahulu kalau punya big man tinggi dua-duanya enak banget lah nanti mainnya lalu masih ada nama seperti Marcel Bonfil Yesaya Saudale menurut gue Yesaya juga salah satu pemain yang paling berbakat di Indonesia saat ini dan nyalinya paling gede mungkin saat ini lalu masih ada Firdan masih ada Mario Davidson masih banyak lagi pemain-pemain dengan nama besar menurut gue di Indonesia yang nanti mungkin akan ikutan tryout gue harapkan sih ada tryout-nya dan gue diundang lah buat ngeliput tryout-nya amin tapi sih pengennya sebenernya pengen jadi konsultan jadi konsultan ini bisa ikutan programnya tim nasional muda itu gue passion gue banget sih untuk membantu pemain-pemain muda itu berkembang tapi kayak agak berat ya untuk diajakin jadi konsultan jadi sekarang gue bagian ngasih-ngasih ide aja lah tapi menurut gue nanti juga untuk pemain-pemain ini oke gue gak boleh lupa ada Kelvin Sanjaya juga dari UPH Kelvin Sanjaya juga size-sep besar banget ya dia tinggi banget jadi kok ada Kelvin Derek ada Julian wah itu 3 bisa jadi frontcourt-nya Indonesia di masa depan menurut gue itu promising banget kok tiga-tiganya bener-bener bisa mencapai potensialnya mereka oke gue akan ngomong sesuatu lagi menurut gue perbahasi gue harapkan tidak akan memanggil pemain-pemain dengan nama besar aja gue harapkan pemain-pemain dari luar kota dikumpulin semua kok bisa dapet kan 50 orang dikumpulkan dari luar kota di tryout di lawanin main 515 semua dimilai karena menurut gue gue sendiri gue masih gue yakin banyak banget pemain di luar Jawa yang kita gak even kenal tapi jago banget gue yakin banget dari Menado dari Bali dari Medan dari Batam dari Kalimantan gue yakin banget pasti banyak banget pemain muda yang berbakat yang belum terekspos jadi gue harapkan perbahasi scoutingnya harus lebih jeli lagi dan gue harapkan juga gak akan ada pemain titipan gak ada pemain itu gak ada pemain ini gue harapkan gak ada kepentingan apa-apa jadi bener transparasi dan juga fair banget semua penilaiannya itu yang gue paling harapkan dari program ini karena menurut gue basket Indonesia itu sekarang adalah salah satu olahraga yang populer banget dia antara anak muda jadi kalau memang bisa program ini menjanjikan apalagi kalau bisa ke Amerika bisa tanding lati-tanding disana bisa training camp disana gue yakin banyak sekali pemain muda yang akan tertarik banget dengan program ini dan mereka akan latihan akan nge-push untuk bisa lolos ke tim ini jadi itu aja sih kalau gue sih memang bener-bener harapan gue program ini bisa terlaksana dengan lancar mungkin boleh dibilang 2,5 tahun ke depan ini agar bener-bener bisa membantu dan juga meng-elevate level of basketball di Indonesia ini adalah program yang sangat exciting banget selalu untuk pemain-pemain muda jadi gue harapkan jangan sampai mati di tengah jalan lagi seperti kemarin itu aja sih yang gue pengen sharing kepada kalian semua kalau kalian punya komentar tentang program ini kalian juga bisa tulis aja di komen section di bawah so guys thank you banget yang udah nonton hari ini jangan bantu like, jangan bantu komen, and jangan bantu subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tonight for time out peace